Intro 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 Shalom 180 Perkenalkan, nama aku Auralia Katlin Hadisaputro, atau biasanya dipanggil Aural. Aku udah di 180 sekitar 5 tahun, sejak aku lulus dari ROG 5-6, dan aku udah mulai pelayanan sebagai asher dari kelas 8, dan sekarang juga sebagai small group leader di small group BSD. Oke, aku juga sekarang berada di kelas 12, dan ingin sharing sedikit tentang pengalaman aku mendapatkan beasiswa 3 minggu di Jerman. Jadi pada awal tahun ini, aku mendapatkan info kalau ada program beasiswa untuk kita pergi ke Jerman selama 3 minggu. Dan proses ini cukup panjang, karena ada beberapa keraguan dan juga masalah, karena ini adalah program pertamanya, kita bisa berangkat ke Jerman setelah 2 tahun pandemi. Dan tentunya pasti akan ada banyak peminat, dan aku merasa ragu apa aku bisa mendapatkannya, karena mungkin saja ada banyak pendaftar yang lain yang memiliki skill bahasa Jerman yang lebih tinggi daripada aku. Dan masalah keduanya adalah masalah vaksin. Jadi salah satu pesyaratan untuk pergi ke Jerman adalah vaksin yang diakui oleh negara Jerman. Dan pada saat itu, vaksin aku tidak diakui, dan oleh karena itu kita harus cari vaksin lagi, atau di sini bisa bilang booster 2 kali. Tapi dengan support dari guru bahasa Jerman aku, akhirnya aku juga mendaftar saja, karena tahun ini adalah tahun terakhir aku bisa mendaftar program seperti itu. Karena program beasiswa ini biasanya hanya untuk SMA. Dan tahun depan aku akan lulus. Akhirnya aku mendaftar saja, dan sekitar sebulan setengah aku menunggu, dan akhirnya mendapatkan email kalau aku keterima, dan akan bisa pergi ke Jerman. Tapi masalah vaksin itu juga belum diselesaikan, dan kita harus mencari seperti dokter atau yang pekerja medis yang bisa memberi aku booster 2 kali. Dan di Indonesia, sayangnya itu tidak ada regulasi mengenai booster 2 kali. Pasti semua orang tahunya kita booster cuma hanya sekali. Dan pada akhirnya, puji Tuhan, aku bisa mendaftarkan booster 2 kali. Namun itu tentu panjang dan penuh kesedihan. Kadang-kadang bisa dibilang, kita dapat berita kalau bisa booster, tapi ternyata nggak bisa. Dan itu prosesnya sekitar 2-3 bulan. Setelah proses vaksin sudah selesai, masalah berikutnya datang, yaitu masalah visa. Jadi, pertamanya pemohonan visanya itu sudah diterima, sudah diproses, tapi ternyata visa aku nggak keluar-keluar, karena masalah magang. Mereka pikir kalau magang aku, aku akan menghasilkan uang dari magang seminggu aku itu. Tapi ternyata, sebenarnya tidak. Dan pada saat itu, karena masalah visa itu, aku nggak bisa berangkat pada hari seharusnya aku berangkat. Dan ketinggalan beberapa hari, aktivitas di Jerman. Aku datang terlambat, padahal yang anak-anak yang lain bisa udah nyampe di Jerman. Nah, selama beberapa hari itu, aku sedikit sedih, dan nggak tahu pasti apa aku bisa berangkat atau tidak, gitu. Karena yang pasti kan kita perlu visa untuk keluar negeri. Dan pada saat itu, kakak pembina aku, yaitu KA IIN, memberi aku sebuah video, dan dia menyuruh aku untuk nonton video itu, yaitu video kesaksian. Dan itu adalah video kesaksian salah satu anggota gereja di Doa Fajar. Dan dia memberi tahu tentang pengalaman dia untuk juga pergi ke luar negeri. Seperti aku, banyak tetangan dan masalah. Dan satu hal yang aku bisa pelajari, yaitu kita bisa mengandalkan Tuhan. Atau kita bisa taruh harapan kita kepada Tuhan. Karena dulu aku memiliki pemikiran, yaitu jangan berekspektasi tinggi. Karena ketika kita berekspektasi tinggi, akhirnya kalau tidak terjadi, kita akan lebih kecewa. Tapi dari situ, aku belajar untuk tidak apa-apa kalau aku taruh harapan aku kepada Tuhan aja. Mungkin kalau orang lain, kita nggak bisa diandalkan. Tapi kalau Tuhan, pasti kita bisa mengandalkan Tuhan. Dan pada saat itu aku terus berdoa. Dan akhirnya aku mendapatkan info kalau visa aku udah keluar dan aku bisa berangkat ke Jerman. Meskipun sekitar tiga hari lebih terlambat daripada teman-teman yang lain. Dan di situ aku banyak belajar tentang kultur Jerman. Dan juga perbedaan antara negara Jerman dan negara Indonesia. pastinya ada yang baik dan kurang baik. Tapi salah satu yang aku belajar itu juga adalah bagaimana orang Jerman itu sangat efisien. Dan juga mereka selalu tepat waktu. Sedikit beda daripada orang di Indonesia ya biasanya. Salah satu ayat pegangan yang bantu aku selama proses ini adalah Filipi 4 ayat 13. Yaitu segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan padaku. Mungkin kebanyakan kalian tahu ayat ini karena ini cukup terkenal. Tapi inilah salah satu ayat yang aku selalu pegang di keseharian aku. Dan mungkin sedikit pesan buat teman-teman yang mungkin punya punya tujuan atau punya ingin melakukan sesuatu. Kalian bisa mengandalkan Tuhan pastinya. Kita harus taruh harapan kita kepada Tuhan dan terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan selalu akan memberi jalan kepada kita. Dan mungkin beberapa kalian masih bingung dengan tujuan kalian atau apa yang kalian inginkan untuk masa depan. Dan itu tuh tidak tidak ada masalah gitu. Pasti kalian mungkin gak sekarang seperti aku tapi mungkin di setahun atau dua tahun lagi kalian akan tahu kalian mau melakukan sesuatu. Itu saja dari sharing aku hari ini. Terima kasih.